Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentulah kita bertemu melalui daring ini ya Mudah-mudahan ada manfaatnya Dalam kali ini kita akan membahas tentang pemikiran politik Nah, tetulung ulama Yang pertama adalah berkaitan dengan ideologi, teologi, politik, nah tetulung ulama Nah, tuntutan atau perdoman dalam praktek sosial keagamaan, kemasyarakatan, dan berpolitik Yang berlagu di lingkungan NU Ini dikenal dengan ajaran sunni Ajaran ini menjadi sistem nilai yang membentuk karakteristik yang khas bagi NU Yang dengannya, ia membedakan diri dengan pengikut organisasi keagamaan yang lainnya Yang pertama kita berbicara tentang teologi, teologi, politik, ahli sunawal jamangah Nah, berkaitan dengan teologi, aswajah, NU sejak lahir ini menegaskan dirinya sebagai jamaah yang manganut mengembang dan mengembangkan Islam berharuan ahli sunawal jamangah Nah, pengembangan ajaran ini di Indonesia saat ini diidentifikasikan sebagai golongan tradisionalis Maka, jika kayak gitu, maka tradisionalis tidak semata-mata berubah Oleh sebab itu, maka tradisionalis tidak semata-mata berupaya mempertahankan tradisi Tetapi juga dapat dilihat dari mayoritas penganutnya yang berasal dari daerah-daerah pedesaan Golongan ahli sunawal jamangah secara umum adalah pengikut yang setia pada konsep ahli sunawal jamangah Di berbagai bidang Yang paling pokok berkaitan dengan aswajah Nah, terus kenapa kita harus mengikuti asar para sohabat? Karena para sohabat lah Para sohabat ini memang pada dasarnya tidak berwenang untuk membuat tasri Tetapi dalam hal tahkik penerapan prinsip pada perumusan sikaf Ada pendapat yang konkret Peranan mereka tidak dapat diabaikan Hanya karena ada kritik dari seseorang atau sekelompok orang Ada pun nanti Berkaitan dengan dalil yang bersifat kauli Nanti, baik itu hadis maupun asar Ini ada yang sering disebut sebagai perbuatan Atau yang bersifat fikli Saya bilang Nanti dalam halis sunan Dalam bahan halis sunan ini Ada terdapat dalil-dalil yang bersifat kauli Atau bersifat ucapan atau perkataan Dan ada yang bersifat fikli atau perbuatan Yang menerangkan kemampuan penghayatan para sohabat Terhadap wajar-rajaran yang diberikan oleh Rasul Rasul Salam Dengan dasar-dasar dalil kauli Maupun dalil fikli yang menyatakan hal itu Maka layak juga Asar atau pendapat penyambian para sohabat ini Dijadikan sebagai landasan Dalam penataman suatu hukum Karena mereka orang pertama yang Mengetahui betul Bagaimana tasrik itu diturunkan Dan disampaikan Setelah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh sebab itu Maka makna ahli sunnah wal-jamangah Menurut NPU ini tidak ubahnya Seperti pengertian yang dikembangkan oleh Si Roju Ibn Abbas Bahwa ahli sunnah Berarti penganut sunnah nabi Sedangkan wal-jamangah Ini adalah pengikut ijdihad Sebagai Etikot Jamangah Sahabat Sehingga menurut istilah Ahli sunnah wal-jamangah Adalah kaum yang mengikuti etikot Seperti etikotnya danut nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat-sahabatnya Ada pun prinsip-prinsip pokok ajaran ahli sunnah wal-jamangah Ini nanti meliputi Yang pertama adalah tawhid Yang kedua adalah keadilan Yang ketiga adalah amar ma'ruf Nahimunggar Yang keempat adalah khuryah Yang kelima adalah al-musawah Dan keenam adalah tawazun Dan yang ketujuh adalah tasamuh Nah prinsip tawhid Ini menyatakan bahwa Kehidupan pernegara Yang merupakan refleksi dari beribadah kepada Allah Dengan kata lain dalam hal menjalankan Dan berfungsi sebagai Politik Atau berfungsi sebagai warga negara Dan lain sebagainya Maka hendaknya kita jadikan sebagai Ajang Dan sebagai alat Serta media untuk Sebagai penghambaan Dan nilai beribadah kepada Tuhan Bukan karena Bukan karena tujuan selain Tuhan Sehingga semuanya kita lakukan Demi mencapai rido Dan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan yang kedua adalah Prinsip keadilan Atau al-ngadl Yang dalam bahasa Salafuswala ini Dengan kata al-mijan Yang berarti Keseimbangan Atau moderasi Ini ahlu soal jamangah Ini dalam konsepsi Tentang Prinsip al-ngadl Ini berhubungan erat Dengan hubungan Antara individu Dengan dirinya sendiri Individu Dengan manusia lain Individu Dengan masyarakat Segitanya Individu Dengan pemerintah Individu Dengan pihak Terkait lainnya Ini yang Perlu Perlu bagaimana Seorang menerapkan Prinsip keadilan Sehingga tidak hanya Adil Dalam perspeksi sendiri Sehingga Keadilan Bernegara Kemudian merupakan Kemauan Atau Negara Untuk Mengkonsumsi Mengakomodasi Sebagai kepentingan Masyarakat Ini Itu juga nanti Adil Untuk pribadi Bagaimana kita Berbuat Adil Ada pun untuk Prinsip yang kedua Adalah Prinsip Amar Ma'ruh Rai Mungkar Prinsip Amar Ma'ruh Ini berarti Penyelenggaraan Negara Digerakan Untuk Dan Merekayasa Umat Manusia Menuju Tujuan Yang baik Dan Benar Sehingga Nanti Amar Ma'ruh Rai Mungkar Ini dilakukan Dengan cara Menyeru Mengajak Baik Lesan Maupun Dengan tulisan Dalam Baikan Maupun Serta Dengan Bisa Direfleksikan Dalam Perilaku Yang positif Oleh Negara Nanti Negara Dibandang Kalau kita Menurut NU Negara Dibandang Bersungguh Dalam Melakukan Amar Ma'ruh Dan Naim Mungkar Bila Ia Mampu Menjaga Akal Keturunan Harta Jiwa Dan Berikutnya Adalah Prinsip Huria Atau Kebebasan Yang Berkaitan Dengan Prinsip Huria Ini Mencakup Kebebasan Individu Individu Maupun Kelompok Kebebasan Kelompok Ini Mencakup Kebebasan Beragama Kebebasan Berseerikat Kebebasan Berpolitik Dan Sebagainya Sedangkan Kebebasan Individual Ini Meliputi Kebebasan Melakukan Atau Tidak Melakukan Perbuatan Selama Tidak Melanggar Hak Asasi Dan Melanggar Hak Orang Lain Namun Begitu NU Menyadari Bahwa Kebebasan Di Indonesia Ini Belum Terlaku Sepenuhnya Namun Meskipun Tidak Berarti Itu Harus Ditinggalkan Dan Bukan Berarti Negara Belum Melakukan Karena Semua Ini Perlu Adanya Proses Ini Berkaitan Dengan Adanya Prinsip Huria Adapun Bagaimana Indonesia Ingin Menciptakan Kesejahteraan Yang Adil Dan Merata Seluruh Tawajun 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 Ini Saling Tolong Menolong Ini Sudah Sudah Terleksi Oleh Pancasila Itu Terlihat Lebih Jelas Ketika Kita Melihat Butir Yang Ada Dalam Pancasila Nanti Terlihat Dari Semua Sudah Ada Di Sana Termasuk Taksamuk Ata Toleransi Ini Yang Pertama Berkaitan Dengan Ideologi Yang Kedua Berkaitan Dengan Paham Teologi Asngaria Berkaitan Dengan Paham Teologi Asngaria Kamah Halusunawal Jamangah Ini adalah Golongan Pengikut Paham Teologi Abu Hasan Al-Asngari Dan Abu Mansur Al-Maturidi Di bidang Etikod Itu Di bidang Atau Ditinjau Dari segi Etikod Atau Keyakinan Sedangkan Pengertian Sedangkan Pengertian Sederhana Tentang Halusunawal Jamangah Yang disampaikan Adalah Pengikut Ajaran Imam Al-Asngari Dan Imam Al-Mudri Di bidang Akhita Atau Tawhid Dan Pengikut Imam Madhab Di bidang Syariat Dan Fikih Ini mengikuti Salah satu Dari tempat Madhab Ini yang Kemudian menjadi Ideologi Atau Yang menjadi pegangan Ahli sunnah Waljamah Atau Kemudian Doktrin-doktrin Itu datang Dari berbagai Nanti misalnya Adanya Doktrin-doktrin Yang datang Dari berbagai Kelompok Atau Golongan Yang menyatakan dirinya Paling benar Sebagainya Kurang tepat Ada pun Di antara Kelompok-kelompok Yang mendoktrin dirinya Adalah Kelompok yang Paling benar Di antara Kelompok Hawarij Yang Nanti Doktrin Nanti Dia mengeluarkan Doktrin Doktrin Pokok Bahwa Orang yang berdosa besar Adalah kafir Ini menurut Mereka Ini segelas Sedangkan Asngari Atau Ahli sunnah Tidak 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 beranggapan Semacam Itu Berapa aliran Atau Kelompok Sebagaimana Dicontohkan Satu Dicontohkan Di atas Kemudian Itu Khoarij Yang kedua Misalnya Kaum Jabariah Mendapat Perlawan Keras Dari kaum Kotiriah Yang menegaskan Semua Perbuatan Manusia Adalah Ciptaannya Sendiri Tidak Ada Sangkup Dengan Tuhan Kelompok Lain Ada Yang Lebih Fatal Lagi Di antara Kelompok Musyabihat Yang Menyatakan Bahwa Perbuatan Tuhan Dan Perbuatan Manusia Ini Sama Sama Bahkan Tuhan Menurut Kelompok Musyabihat Ini Mempunyai Tangan Kaki Dan Bahkan Duduk Di Kursi Sebagaimana Layaknya Manusia Ini Kurang Tepat Beberapa Haliran Atau Kelompok Sebagaimana Contohnya Di Atas Tumbuh Karena Masalah Inter Umat Islam Persoalan Politik Keholifahan Bahkan Faktor Tapi Bukan Berarti Faktor Dari Luar Ini Tidak Penting Justru Nanti Faktor Dari Luar Tubuh Mereka Ini Justru Paling Banyak Memberikan Andil Bagi Tumbuhnya Aliran Tersebut Kebebasan Berpikir Sebenarnya Kalau kita sadari Siapapun Boleh berpikir Bahkan Kebebasan Berpikir Ini Merupakan Hal yang Positif Tetapi Bila Dibarengi Oleh Kaedah Agama Apalagi Kalau Yang Dipikir Itu Persoalan Persoalan Yang Menyangkut Keimanan Ini Berarti Kebebasan Berpikir Tanpa Dilengkapi Pengetahuan Keagamaan Akan Sangat Menyesatkan Misal Akal Dalam Misal Akal Akal Menurut Akal Mutazila Merupakan Segala Yang Menempati Urutan Pertama Dibanding Dalil-dalil Lain Oleh Sebab Itu Akal Sudah Bisa Dijadikan Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Benar Dan Salah Suatu Perbuatan Mengingat Perkembangan Mutazila Yang Sangat Pesan Dan Mengat Selat Dunia Islam Ini Lahirlah Sebuah Aliran Yang Menamakan Dirinya Sebagai Ahli Sunnah Waljam Yang Lahir Pada Abad Ketiga Hijriah Atok Utama Baham Ini Adalah Imam Abu Hasan Al-Sungari Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi Kemudian Pembahasan Lebih Selanjutnya Kita akan Pembahasannya Akan Difokuskan Kepada Imam Al-Asngari Sebagai Tokoh Paling Populer Di Lingkungan NU Yang Kemudian Dikenal Dengan Sebutan Ahli Sunnah Waljam Sebutan Lain Dari Kelompok Sunni Asngari Atau Asngari Yang Diambil Dari Nama Tokohnya Menurut Paham Ahli Sunnah Waljam Tuhan Itu Ada Akses Dan Mujud Dan Dia Mempunyai Banyak Sifat Sifat Wajib Yang Dimiliki Oleh Tuhan Yang Harus Diketahui Halaumat Islam Ini Ada 20 Sifat Mustahil Bagi Tuhan Yang Harus Diketahui Halaumat Islam Ada 20 Dan Sifat Jais Bagi Tuhan Ini Ada Satu Berkaitan Sifat Jais Sifat Mungkin Ini Dipahami Sebagai Tidak Ada Paksaan Bagi Tuhan Untuk Berbuat Ataupun Tidak Berbuat Kemudian Nanti Sifat Wajib Bagi Rasul Ada Empat Sifat Mustahil Bagi Rasul Ada Empat Dan Sifat Jais Bagi Rasul Ada Satu Yaitu Sifat Jais Bagi Rasul Ada Mungkin Rasul Ini Memperoleh Mendapatkan Sifat Kemanusiaan Kemudian Dari Jumlah 20 Sifat Wajib Bagi Rasul 20 Sifat Mustahil Bagi Allah Dan Sifat Mungkin Atau Jais Bagi Allah Ditambah Dengan Sembilan Yaitu Empat Sifat Wajib Bagi Rasul Empat Sifat Jais Bagi Rasul Ini Jumlahnya Menjadi 50 Yang Kemudian Dikenal Dalam Ahli Sunnah Wal Jemah Sebagai Kaedah Atau Adapun Berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Para Rasul Yang Harus Diketahui Ini Menurut Baham Ahli Sunnah Wal Jemah Sebenarnya Berkaitan Dengan Khususnya Nabi Ini Banyak Sekali Bahkan Ada Menyebut Bahwa Nabi Mulai Sejak Nabi Adam Sampai Nabi Kita Ini Ada Berjumlah 124 Teribu Nabi Sedangkan Dari 124 Nabi Ini Yang Menjadi Rasul Sebanyak 313 Dari 313 Rasul Menurut Yakin Ahli Sunnah Wal Jemah Yang Wajib Diketahui Hanya Ada 25 Rasul Seperti Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Ini Wajib Diketahui Oleh Umat Islam Khususnya Begaliran Ahli Sunnah Wal Jemah Adam Hidris Nuh Rudi Sampai Musa Daud Yahya Isha Dan Nabi Kita Muhammad Sallallam Kemudian Kita lanjut Berdasarkan tinjuan umum Tentang Al-Asngari A-Asngari 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 Bagi NU Ini sudah bisa terbaca Bahwa sistem nilai Yang berlaku Di lingkungan NU Adalah Yang demikian Tadi Karena itu Tak mengharapkan Bila NU Nanti bertindak Lebih toleran Terhadap Warisan budaya Lokal Dalam rangka Pemurnian Akhidah Di saat itu Kalau kita Memang sebelum Atau di masa Wali Songo Tidak ada Israen Dan sebagainya Karena Ketika itu Belum ada Serangan-serangan Dari Yakinan Yang lain Yang masuk Khususnya Di Indonesia Tapi oleh sebab itu Kalau kita melihat Bagaimana toleransi Dan bagaimana Mereka Lebih Mampu menerima Budaya Lokal Yang dilakukan oleh Para Wali Songo Ini sebenarnya Hal yang Lebih Baik Dalam Mengembangkan Dan menyebarkan Ajaran Islam Dan itu Yang kemudian Sampai sekarang Diikuti Dan diterima Serta dipraktekan oleh Khususnya Para pengikut Ahli Sunnah Wal-Jama'an Nahdiin Itu yang kedua Yang ketiga Berkaitan dengan Madhya Fekih Atau legal maksim Berkaitan dengan Madhya Fekih Yang perkataan Ahli Sunnah Wal-Jama'an Atau Sunni Pada awalnya ini memang Lebih bernuansa Dan berkonotasi Politik Yang berkembang Menjadi persoalan Akhidah Dan keimanan Pada perkembangan Selanjutnya Persoalan Akhidah Pada perkembangan Selanjutnya Nanti sebutan Atau istilah Ahli Sunnah Ini Konotasinya Konotasi Madhabnya Terasa lebih Kuat Dan lebih umum Di lingkungan NU Ada pun Madhab yang Madhab yang Diakui oleh Ahli Sunnah Wal-Jama'an Atau NU Ini adalah Empat Madhab Dari empat Madhab ini Para pengikut Ahli Sunnah Wal-Jama'an Atau NU Ini diperbolehkan Untuk mengikuti Salah satu Dari Dari empat Madhab tersebut Salah Boleh mengikuti Dalam satu rangkaian Ibadah Misal Kalau puasa Ya mulai dari awal puasa Sampai selesainya puasa Ini mengikuti Satu Imam Tertentu Sehingga tidak Misal Awal puasa Ini mengikuti Imam B Perjalanan di tengah puasa Imam Yang C Dan buka Ini mengikuti Imam Imam D Ini Namanya Talfik Ini itu tidak Dibenarkan Oleh Ahli Sunnah Wal-Jama'an Ada pun Madhab empat itu Pertama adalah Madhab Abu Hanifah Madhab Abu Hanifah ini Adalah Madhab Fakih yang disusun oleh Abu Hasan Al-Hanafi Anu'man bin Sabit Al-Kufi Lahir 699 Dan meninggal 767 Masih Yang Dia lahir di Kufah Di Kufah Nah Berkaitan ke Istimewaan beliau Ini beliau Setiap malamnya Selama 30 tahun Ini selalu menamatkan Menghatapkan Al-Quran Dalam satu rokangat sholat Abu Hanifah Ini juga dikenal Sebagai Seorang yang Menjauhi kemewahan hidup Dunia Lebih sebah Bahkan Ini Abu Hanifah Kemudian Akhirnya juga Meninggal Dibunuh Dipenjara Pada masa Kualifah Nanti Ngerjam Kualifah Yang meninggal Meninggal Dalam penjara Nanti Karena Diracun oleh Kualifah Karena tidak Mau mendukung Dan menjabat Hakim Kerajaan Akhir Penjara Takap Karena itu Ini yang bernama Madab Yang kedua Dalam Madab Malik Atau Madab Maliki Madab Malik ini Disusun oleh Malik bin Anas Bin Malik Al-Madani Medina Lahir 712 Hijriah Meninggal 798 Hijriah Dia lahir di Medina Imam Malik ini Dikenal sebagai Ahli fikih Dan Ahli hadis Pada masanya Dia dikenal Sebagai Ahli fikih Dan ahli hadis Di seluruh Hijaz Mekah Medina Sehingga Dia mendapatkan Gelar Sayyidufuqwa Ahli Hijaz Penganut Madab Maliki Ini Tersiar Luas Ke berbagai Negara Di antaranya Negara yang Sebagian besar Penduduknya Mengikuti Madab Maliki Ini adalah Tunisia Tripoli Maghubi Dan Mesir Dan sebagainya Nanti Kemudian Dalam hal ini Juga penolakan Terhadap Jabatan Koti Atau Hakim Kerajaan Ini juga Dilakukan oleh Imam Malik Sehingga Yang nanti Imam Malik pun Tidak ubahnya Seperti Imam Abu Hanifah Kemudian Dipenjarakan Di antara Murid Imam Malik Yang terpandai Adalah Imam Asyafiq Yang selanjutnya Ini menjadi Madab ketiga Yaitu Madab Imam Asyafiq Atau Madab Asyafiq Madab Asyafiq Ini disusun oleh Muhammad bin Idrif Bin Abbas Bin Usman Bin Asyafiq Bin Sa'id Ibnu Abdi Bin Abdi Yazid Bin Asim Bin Muttalib Bin Abdi Manaf Yang mana Imam Asyafiq Ini lahir di Palestina Ini nanti Matip Asyafiq Ini dibangun Bermula dari Buku karangannya Yang berjudul Kitab Arisalah Yang memuat Dasar-dasar Pemahaman Al-Quran Dan Sunnah Yang selanjutnya Dikenal dengan Usul Fikih Imam Asyafiq Kemudian Kalau kayak gitu Maka Imam Asyafiq Orang yang pertama kali Perancang kitab Usul Fikih Terkemuka Karena itu Imam Asyafiq Diklari sebagai Perintis Usul Usul Fikih Sumber hukum Dalam Madab Asyafiq Ini meliputi Empat dasar pokok Yaitu Al-Quran Sunnah Ijma Dan Giyas Kemudian selanjutnya Imam Asyafiq Meninggal pada Waktu pagi Pada hari Jumat Akhirajat Di Kurovah Mesir Imam Hanbali Ini sebagai Madab yang ke Empat Adalah Madab Al-Hanbali Madab Al-Hanbali Ini disunuh oleh Ahmad bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilal Yang lahir pada 780 Masyai Dan meninggal 855 Masyai Imam Hanbal ini Lahir di Baghdad Dan belajar berbagai ilmu Agama di kota Itu pula Pada tahun berikutnya Ia melakukan Pengembaraan Ke Syam Hijah Zaman Dan menjadi Murid Imam Safiq Yang paling Alim Ada pun Dasar Pokok Dasar Pokok Madab Hanbali Ini adalah Al-Quran Hadis Fatwa Sohabat Hadis Mursal Yang lahroenya Dan kias Ini yang menjadi Pokok Itu Empat madab Yang Diikuti oleh Ahli Sunawal Jamah Anah Dien Sekarang ini Namun Bukan berarti Keempat yang harus Diikuti Dengan kata lain Seorang NU Boleh mengikuti Dalam Ibadah Boleh mengikuti Salah satu Dari Madab Ini Satu rangkaian Ibadahnya Kemudian NU Dalam Kaitannya Dengan Madab Fikih Nanti Memang Teguh Salah Satu Dari Empat Madab Diatas Sebagai Panutan Dalam Pengalaman Ajaran Islam Tentu Saja Bukan Berarti Tidak Menganut Sunnah Rasul Rasul Itu Tidak Dengan Kata lain Empat Itu Boleh Kita Yakini Dan Boleh Kita Ikuti Nanti Dalam Rapat Ibadah Bukan Dari Sempat Dilakukan Semuanya Tapi Kita Pilih Salah Satu Dari Empat Dalam Satu Rangkaian Ibadah Tentu Pembahas Yang keempat Tentang Madab Sunni Dan Gerakan Politik NU Islam Ini adalah Agama Yang berusaha Untuk Mempertahankan Kemurnian Doktrin Dan Ajarannya Upaya Tersebut Ini dikenal Dengan Istilah Ortodok Ortodok Atau Ortodoksi Ini juga Mempunyai Arti Upaya Untuk Membedakan Antara Doktrin Yang Benar Dan Sah Yang Dengan Yang Dianggap Menyimpang Kemudian Berkaitan Dengan Sunni Seluruh Penganut Sunni Ini dianggap Sebagai Satu Madab Meskipun Mereka Terbagi Dalam Empat Aliran Fikih Misal Setiap Pengikut Sunni Atau Ahli Sunnah Wal Jamang Adin Meskipun Dia Mengikuti Imam Abu Hanifah Mengikuti Imam Malik Atau Mengikuti Imam Bali Itu Bukan Jadi Masalah Tetap Dia Ahli Sunnah Wal Jam Hafin Sehingga Punya Punya Kembebasan Untuk Memilih Satu Madab Tertentu Dalam Satu Rangkaian Ibadah Mereka Berkaitan Al-Husunah Atau Madab Sunni Ini Mewakili Mayoritas Komunitas Muslim Di Dunia Karena Jumlahnya Mencapai Sembilan Puluhan Persen Dari Keseluruhan Umat Islam Faham Sunni Yang Mempresentasikan Ortodoksi Islam Ini Dimanifestikan Oleh Umat Islam Indonesia Dengan Nama Ahli Sunnah Wal Jamang Yang pada Akhir-akhir Ini Kemudian Berkembang Menjadi Ahli Sunnah Wal Jamang An-Nahdiin Kemudian NU Khususnya Nanti NU Sejak Berdirinya Yang Telah Menegaskan Bahwa Misinya Adalah Untuk Membelah Dan Menyebar Luaskan Baham Sunni Di Indonesia Nanti Sehingga Tidak Heran Jika Kalangan Nullah Yang Maling Produksi Menulis Tentang Ahli Sunnah Dibanding Kelompok Umat Islam Lainnya Di Indonesia Ahli Sunnah Telah Menjadi Bagian Tak Terpisahan Dari Identitas Keislaman Mereka Umat Islam Kemudian Berkaitan Dengan Nama Tradisional Sebagainya Ini Masalah Tradisional Ini Berpendapat Bahwa Seorang Tidak Mungkin Mengetahui Ajaran Agamanya Tanpa Menyadarkan Menyandarkan Mandirinya Pada Ajaran Para Imam Madhab Kembali Berkaitan Madhab Tradisional Itu Tadi Di Depan Sudah Dikataan Yang Sering Ditodongkan Kepada Umat Ahli Sunnah Waljana Ini Dengan Usah Hilangin Sehingga Sebenarnya Nanti Masyarakat Tradisional Ini Berpendapat Bahwa Seseorang Tidak Mungkin Mengetahui Ajaran Agamanya Tanpa Menyandarkan Diri Pada Ajaran Para Imam Madhab Loh Kenapa Salah Seorang Atau Salah Seorang Tokoh Yang Paling Kiki Dalam Menghancurkan Perlunya Bermadhab Khususnya Di Indonesia Adalah Awal Adalah Gaya Gaya Haji Masyenghari Sekarang Sebagai Pendiri NU Disebutkan Bahwa Dalam Bermadhab Akan Terdapat Banyak Sekali Manufangat Bagi Seorang Muslim Sebaliknya Akan Sangat Berbahaya Jika Seorang Meninggalkan Matab Dengan kata lain Nanti Kita Melakukan Sesuatu Perlu Adanya Pegangan Apa yang Diikuti Sehingga Akan Berbahaya Apabila Kita Tidak Punya Pegangan Dalam Melakukan Ajaran Agama Itu Di antara Rasional Menurut kami Nanti Wen Sing Menegaskan Bahwa Ahli Sunnah Wal Jamangah Ini Pengikut Sunnah Dan Jamangah Yang Mereka Adalah Orang Orang Yang Menolak Berbagai Bentuk Penyimpangan Dari Doktrin Atau Dogma Dan Amalah Yang Telah Dikariskan Oleh Ulama Ulama Salaf Selanjutnya Ini Berkaitan Dengan Sunni Meskipun Islam Sunni Ini Sering Dikatakan Atau Sering Dikahitkan Dengan Aliran Aswari Dari Sisi Teologi Nanti Terdapat Sebuah Bukti Bahwa Istilah Ini Telah Dipakai Jauh Sebelumnya Istilah Istilah Sunni Ini Sebenarnya Jauh Sebelum Imam Abu Hassan Al-Senghari Ini Mendok Apa Mendisimiasikan Ajaran Ajarannya Ini Sebenarnya Istilah Sunni Ini Sudah Banyak Dipakai Jauh Sebelum Abu Hassan Al-Senghari Itu Istilah ini Sering Dikaitkan Dengan Pribadi Yang Ingin Merujuk Langsung Kepada Bunyi Tek Al-Quran Dan Sunnah Dalam Urusan Agama Bila tidak Mampu Mendapatkan Tujukan Dari Keduanya Mereka Akan Berdiam Diri Karena Mereka Tidak Ingin Melampaui Patas-patas Yang Diberikan Oleh Kedua Sumber Doktrin Tersebut Orang 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 Yang Berprinsip Demikian Ini Kemudian Lebih Dikenal Dengan Sebutan Ahli Hadis Terus Berkaitan Dengan Penggunaan Istilah Ahli Sunnah Ini Nanti Berdasarkan Hadis Yang Menyatakan Bahwa Umat Islam Setelah Namasa Nabi Ini Akan Terpacau Menjadi 73 73 Golongan Yang Yang Semuanya Akan Masuk Rakyat Kecuali Satu Golongan Mereka Yang Mengikuti Nanti Dalam Penggalan Hadis Itu Nanti Ada Penggalan Nanti Bahwa Kecuali Satu Golongan Yang Selamat Tersebut Ini Disini Disebutkan Bahwa Mereka Adalah Secara Yang Secara Konsisten Mengikuti Sunnah Beliau Dan Sunnah Para Sohabat Anak Kalimat Yang Berbunyi Mereka Yang Mengikuti Sunnah Beliau Dan Sunnah Para Sohabat Ini Memiliki Arti Yang Sangat Khusus Karena Ini Merupakan Ukuran Bagi Umat Islam Dalam Memperoleh Keselamatan Kemudian Hadis Yang Menyatakan Bahwa Satu Kelompong Yang Selamat Para Pengikut Jamangah Dalam Hal ini Nanti Juga Juga Bisa Berarti Mayoritas Orang-orang Yang Orang-orang Yang Atau Kelompok Yang Besar Atau Sawadul A'odham Jadi Sebenarnya Nanti Bisa Berkaitan Dengan Hati Sawadul A'odham Bisa Anda Belajar Dalam Buku Risalah Sunnah Waljam Mahiyah Simala Sanghari Nantinya Nanti 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 Ada Golongan Yang Yang Oleh Al-Baghdadi Imam Al-Baghdadi Ini Memberikan Perancara Khusus Pada Satu Golongan Yang Diyarginya Akan Memperoleh Keselamatan Tersebut Dan Menegaskan Al-Baghdadi Menegaskan Bahwa Golongan Atau Satu Golongan Yang Memperoleh Keselamatan Ini Menurut Al-Baghdadi Adalah Golongan Yang Bukan Lain Adalah Kelompok Sunni Itu Sendiri Menurut Al-Baghdadi Jika Demikian Nanti Berikan Rujukan Rujukan Yang Lain Yang Ada Jelas Bahwa Ahlu Sunnah Ini Merupakan Contoh Terbaik Dari Pengertian Islam Ortodoks Bagi Para Pendungu Pahami Ini Nanti Aliran Apapun Yang Menyimpan Dari Doktrin Mereka Dapat Dianggap Sesat Ini Berkaitan Dengan Berkaitan Berkaitan Dengan Hal Yang Telah Kita Singgung Di depan Bahwa Hampir Semua Golongan Muslim Yang Ada Di Indonesia Dalam Prakteknya Kriteria Yang Diberikan Oleh Al-Baghdadi Nanti Lebih Lanjut Dibaca Buku-buku Tentang Sunnah Secara Sunnah Ini Dalam Merendah Dua Atas Sedikit Banyak Masih Menjadi Standar Untuk Menilai Kualitas Kesunian Suatu Kelompok Yang Diikuti Oleh Sebagian Besar Rumah Islam Di Indonesia Namun Tidak Semua Golongan Secara Eksplisif Menyatakan Dirinya Sebagai Penganut Sunni Muhammadiyah Misalnya Tidak Pernah Secara Tegas Menyebutkan Dirinya Sebagai Pengetah Ahli Sunnah Walijam Mangah Meskipun Dalam Kitab Al-Iman Salah Satu Bagian Dari Himpunan Putusan Tarji Dokumen Penting Tentang Pedoman Pelaksanaan Doktrin Agama Yang Dirumuskan Sejak Dekade Ketika Abad 20 Muhammadiyah Menyatakan Bahwa Persyarikatan Ini Dalam Bidang Dasar Dasar Keyakinan Mengikuti Madab Ahli Ahli Hakwa Ahli Sunnah Istilah ini Dipakai oleh Abu Hasan Al-Sengari Dalam Kitab Al-Ibanah Al-Islam Al-Ibanah Nah Muhammadiyah Tidak pernah Setelah Prisip Mengklaim Dirinya Sebagai Penguat Ahli Sunnah Timbul Pertanyaan Di kalangan Pendukung Persyarikatan Mengenai apakah Muhammadiyah bin Ahli Sunnah atau bukan Pertanyaan ini muncul karena para kader organisasi sering mendapat tuduhan bahwa mereka bukan Ahli Sunnah Menjadari hal itu salah seorang tokoh Muhammadiyah Jamawi Jamawi Hadi Kusuma menyusun sebuah risalah kecil berjudul Muhammadiyah al-Ahli Sunnah wal-Jama'ah Tapi risalah yang merupakan salah satu dari sedikit naskah tentang masalah Itu hanya menyajikan kajian yang kurang mendalam tentang Ahli Sunnah dan posisi Muhammadiyah Ini kemudian berbeda dengan tokoh NU dan kelompok yang sepaham dengannya Tidak banyak penulis dari pendukung organisasi Muhammadiyah yang tertarik untuk mengembangkan kajian tersebut Ini nanti Sekarang berkaitan dengan masalah Cak Nur Cak Nur menekaskan bahwa Ahli Sunnah merupakan kekuatan persatuan Yang diharapkan mampu menghimpun semua orang Islam dalam kesatuan umat Dalam suha maksim telah dikemukakan oleh Abdul Malik bahwa Berdasarkan pengalaman sejarah Cak Nur percaya betul bahwa tatan umat yang ideal ini harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip jamaah Dengan mengedepankan keterbukaan dan inklusifisme Serta bersedia untuk mengetahui pluralisme dan membuka diri untuk berdialog Namun akan menjadi ironis bila orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Ahli Sunnah ini bersikap eksklusif Dan menolak adanya keragaman budaya seperti pluralisme Sedangkan pengertian jamaah yang juga mencakup semangat non-sekretarian Semangat berikutnya semangat Ahli Sunnah nanti Seharusnya dapat mendorong terwujudnya ide tentang irja atau penundaan Untuk mendapatkan Gaman plafon yang lebih luas guna dapat mengkomodasi berbagai perbedaan dalam menjalankan perintah agama Sekarang dapat berfungsi meminimalkan sumber-sumber konflik diantara semua umat Islam Ini nanti Kemudian berkaitan tokoh-tokoh masa lalu yang telah berhasil merespon berbagai tantangan Yang mereka hadapi Ini diantaranya adalah Ibn Sina, Ibn Rusti di bidang filsafat, Al-Junaidi dan Al-Bustami di bidang tasawuf dan empat matab dalam bidang fikih Itu yang kemudian bisa mencerminkan bagaimana Islam Rahmat Ali ngalamin Dan itu yang ingin dilakukan oleh NU dalam kehidupan ini Sehingga nanti Majid, Nurulis Majid Tidak menyangkal keabsahan suni di Indonesia yang berpegang pada ajaran haseng hari di bidang teologi Salah satu imam matab di bidang fikih Serta doktrin Junaidi dan Al-Bustami dalam bidang tasawuf Yang ini kemudian menjadikan patokan-patokan dalam pelaksana-pelaksanaan ibadah Baik mahtoh maupun mahtoh yang kemudian harus diikuti oleh orang yang mengaku sebagai paham Ahli Sunnah Wal Jamangah Dari sekilas tentang yang dibahas di atas nanti Ini menunjukkan bahwa wacana tentang sunimisme atau Ahli Sunnah Wal Jamangah Ini sudah meluas seperti yang diekspresikan oleh hampir semua kelompok Islam di Indonesia Dengan karakteristik sunnisme itu Kita dapat menelakkan tentang berbagai kemungkinan perkembangan Islam di Indonesia ke depan Ini akan nanti akan bisa berkembang lebih besar lagi Karena nanti Islam yang berkembang di tanah air ini harus kita terus upayakan agar menjadi agama yang rahma Agama yang santun, agama yang teduh atau mengayomi Kondisi ini harus dipertahankan Nanti ajaran yang disebarkan, dihubungkasikan, yang disosiasikan Bukan lagi ajaran Islam yang syarat dengan bayang-bayang kekerasan Bom dan pembakaran buku-buku Bukan, seharusnya Dan Islam harus berani menjadi pelopor utama perkembangan itu Idealnya nanti semangat paham sunni ini harus dapat mendorong penciptaan kehidupan beragama secara kultural Mudah diterima oleh semua elemen bangsa Tanpa mengurangi integritas akidah dan kualitas keimanan para pengakutnya Jadi sunnimisme tidak perlu dan tidak boleh ditampilkan dalam bentuk Islam garis keras dan radikal Meskipun tidak harus diartikan bersifat terlalu lembek Dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan, norma, hukum maupun moral Ini yang kemudian nanti diemban dan ingin diwujudkan Serta selalu dibinakan dan diajarkan kepada para generasi-generasi dan kader-kader ahli sunawal jama'an ahdi'in Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan tugas kita sebagai generasi muda Karena ke depan ini kemajuan zaman sebagainya dan kemajuan Islam Serta seberapa kuat dan akan diterima Islam Jadi kalangan masyarakat ini tergantung bagaimana kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita Kira-kira demikian, mohon maaf Itu hanya sekilas tentang bagaimana ahli sunawal jama'an ahli NUD Indonesia pada masa saat ini Kurangin mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!